Intro Oke, sebelum lanjut videonya Jangan lupa tekan subscribe Dan juga tombol loncengnya Dukung terus channel ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semua Semoga selalu sehat walafiat Dan diberikan perlindungan oleh Allah SWT Oke teman-teman semua Di video kali ini saya mau sharing dan berbagi kepada kalian semua Dengan maraknya yaitu Curanmor Akhir-akhir ini terutama di wilayah saya Di kota Bandar Lampung Marak sekali Curanmor pembegalan Ya mungkin karena sudah dampak dari COVID-19 Jadi banyak sekali dampak yang kita rasakan ya Kita gak usah ngebahas COVID-nya Sudah banyak, sudah pusing Sekarang saya mau sedikit Sharing sama kalian semua Bagaimana caranya untuk membuat alarm atau pengaman Di kendaraan bermotor Bisa diaplikasikan di mobil Atau di motor Tapi fokusnya Saya saat ini untuk mengaplikasikan di motor Baik motor metik atau motor Bebek atau motor besar Motor kopling Oke teman-teman Hanya bermodalkan ini Ini adalah Jack mic audio Socket mic yang female ya Yang perempuannya Yang kelabang modelnya Yang kaki 6 Ini saya beli di harga Rp3.500 Di kota Bandar Lampung Nah mungkin di kota lain Daerah lain Bisa harganya lebih murah Atau lebih mahal Yang jelas Memakai ini Yang stereo Lalu yang kedua Ini adalah Fleischer Ya kalian sudah banyak tahu Pasti Fleischer Untuk elektronik Send Ya untuk send Yang ini saya beli yang LED Banyak modelnya Ada yang Rp5.000 Ada yang Rp15.000 Ada yang Rp20.000 Dan sampai Rp25.000 Bahkan Lebih dari itu pun ada Nah ini saya yang Rp20.000 Lalu Dengan ini juga Socket Yang male nya Mic stereo Yang temennya ini Pasangannya ya Nah Jadi Saya Nanti akan menjelaskan sedikit Saya akan menjelaskan sedikit Bagaimana sih kerjanya Alarm ini Nanti saya akan buatkan skemanya Dan saya jelaskan di skemanya Bagaimana cara kerjanya alarm ini Jadi Saya ingin sharing dengan modal yang sedikit minim Yang 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 minim aja Gitu Modalnya Dengan tiga alat ini Dan sedikit kabel Gak sampai Rp50.000 Kalian sudah bisa membuat pengaman di kendaraan motor Terutama Untuk temen-temen semua Dan kalian bisa Membuatnya sendiri di rumah Atau Hubungi saya Melalui komentar Atau email Bisa Untuk Saya bantu Pemasangannya Itu temen-temen Segini dulu Opening nya Yang jelas Nanti saya akan jelaskan Di skema Yuk Kita langsung aja Penjelasan di skemanya Nah Oke temen-temen semua Saya ngejelasin sedikit Ngejelasin nih Tentang gambar diagramnya ini Jadi Cara kerjanya itu Kalau misalnya di kontak on Kontak on Maka nanti Otomatis Alus saluran Standby disini Itu mengalir Berputarkan Nah itu Otomatis nyambung Kesini Ke Kaki yang Paling bawah Ini Lihatnya kayak gini ya Ke kaki yang ini Yang paling belakang Itu nyambung kesini Positifnya Arus positifnya Lalu Itu akan Nyambung kesini Nah Ini Otomatis Ini akan kesambung Kalau dia Nggak dicolokin Ini Itu Otomatis Kesambung Jadi akan Menghidupkan Lampu sen Dan Kelakson Karena Arus positifnya Dialirkan Nah kalau Dicolok ini Dicolok ini Otomatis Ini Akan Merenggang Dan terputus Jadi makanya Alarmnya Nggak aktif Arus positifnya Jadi yang Nggak aktif Jadi nggak tersambung Ke flasher Dan Menghidupkan Kelakson Dan Lampu sen Kenapa harus Dicolok Nah Untuk Menghidupkan Ini kan kontaknya Keputus nih Jadi tetap Nggak bisa Kestater Makanya Ini Nanti akan Tersambung Kesini Ya Ini akan Tersambung Kesini Dengan Cara Ini Yang paling Atas ini Dengan yang Tengah Ini kan yang Stereo Itu disambungkan Di bagian Dalamnya Di bagian Dalamnya Buka ya Nah Di bagian Dalamnya Ini Ini Kita lihat Nah Yang tengah Yang tengah Tuh Lihat Yang tengah Itu Yang tengah Ini Dan yang Ini Itu disambungin Nanti Itu aja Nanti Makanya Dia bisa Kestater Kalau ini Sudah Dicolokin Itu fungsinya Jadi Cuman butuh Ini Female jack mic Yang stereo Sama Melnya Terus Flasher Kalau mau pakai Flasher Kalau nggak pakai Flasher Dia bisa Langsung Tapi bunyinya Hanyatin Lurus Gitu aja Sennya pun Nggak berkedip Hanya Terang Nyala Gitu Kan Nggak Nggak keren Tapi kalau Nggak Disambungin Kesen Ya Bunyi Gitu Kalau Mau Ngirit Aki Jadi Gitu Ini Skemanya Bisa Dilihat Kayak Gini Ini Arus 12 Volt Nya Kesini Kesini Nanti Nanti Coba kita Praktekan Coba kita Praktekan Dan mungkin Nggak bisa Merekam Keseluruhan Saya rekam Karena Saya sendirian Gitu Jadi nanti Hasilnya Aja Dan kalau Ada yang Mau ditanyain Boleh Komen Aja Tanyain Di komen Oke Yuk Kita Lihat Hasilnya Oke Teman Teman Jadi Inilah Hasil Dari Alarm Dengan Membuat Alarm Dengan Menggunakan Jack Female Audio Kit Ya Pakai Female Sama Male Nya Ya Stereo Jadi Dia Fungsinya Jikalau Ini 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 Dicolokkan Ke Jacknya Disini Saya buatkan Disitu Nah Disitu Nah Disitu Kalau Dicolokkan Maka Dia Akan Berfungsi Normal Namun Jikalau Ini Dicabut Dicabut Jikalau Posisi Kontak Dipaksa Untuk On Maka Dia Akan Membunyikan Alarm Tanpa Bisa Menghidupkan Motor Atau Kelistrikan Motor Pun Mati Total Tapi Alarm Berfungsi Jadi Begitu Jadi Penjelasan Detailnya Seperti Yang Sudah Saya Gambarkan Di Skema Tadi Ini Hasilnya Itu Mengambil Dari Kita Memanfaatkan Bisa Memanfaatkan Sweat Standar Samping Cuman Jikalau Sweat Standar Samping Itu Agak Ribet Karena Harus Bongkar Banyak Bodi Bisa Aja Tapi Saya Hanya Memanfaatkan Apa Namanya Ini Kabel Kabel Kontak Yang Warna Hitam Atau Yang Dia Akan Nyala Setelah Di Kontak On Begitu Kita Menanfaatkan Itu Ini Yang Kabel Ini Itu Adalah Arus Positif Begitu Kedalam Sini Seperti Yang Di Skema Tadi Hasilnya Jadi Seperti Ini Alarm Ini Sangat Murah Sekali Hanya Bermodalkan 8500 Saja Sudah Bisa Bikin Alarm Berbunyi Dan Ini Apa Dan Juga Dia Aman Aman Kenapa Karena Harus Mencolokan Ini Gitu Gak Perlu Saklar Karena Saya Khawatirkan Kalau Saklar Itu Lupa Untuk Menonkan Jadi Kalau Ini Kalau Ininya Dicabut Otomatis Kan Ini Digantungkan Dengan Kunci Motor Jadi Kalau Ini Dicabut Ya Sambil Nyebut Kunci Ini Kecabut Jadi Kalau Sudah Kecabut Dia Otomatis Aktif Begitu Oke Kalian Kalau Mau Pasang Bisa Datang Ke Saya Yang Untuk Orang Lampung Yang Khususnya Bandar Lampung Bisa Langsung Pasang Atau Kalian Mau Pesan Online Bisa Juga Nanti Saya Pandu Untuk Pemasangannya Di Rumah Ya Kalau Mau Masang Sendiri Boleh Tinggal Beli Aja Bahannya Yang Seperti Saya Bilang Tadi Begitu Kawan Kawan Ini Di Motor Specia Oke Kalau Ada yang Boleh Tanyain Silahkan Jadi Ini Maksimal Sekali Penggunaannya Kalau Kalau Mau Agak Lebih Keren Lagi Dia Bisa Nyala Klakson Tidak Panjang Tin Begitu Atau Seperti Mobil Tin 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 Gitu Tinggal Ditambahkan Flasher Aja Di Jalur Klakson Ini Tambahkan Flasher Di Jalur Klakson Ini Jikalau Mau Juga Dia Bisa Mengedip Di Lampu Sen Tinggal Di Jalur Ini Juga Jalur Ini Ditambahkan Dioda Dua Dioda Satu Amper Aja Itu Di cabang Dua Lalu Di cabang Itu Tinggal Disambungkan Ke Lampu Sen Kanan Dan Kiri Gitu Aja Oke Tapi Saya Memberikan Kalian Sesederhana Mungkin Tapi Semaksimal Mungkin Dalam Fungsi Oke Teman Teman Semua Ini Sudah Terpasang Di Motor Saya Jadi Saya Akan Mencoba Bagaimana Hasil Dari Membuat Pembuatan Alarm Sederhananya Jadi Sekarang Ini Posisi Kontakt Ini Masih Off Ini Masih Off Posisi Kontakt Masih Off Kalian Bisa Lihat Posisi Kontakt Masih Off Dan Ini Adalah Colokan Soket Mic Yang Saya Pasang Terserah Kalian Mau Dipasang Dimana Bisa Disembunyikan Atau Tidak Tapi Saya Pasang Disitu Dan Ini Adalah Soket Mic Mail Jadi Saya Akan Kontakt On Kontak On Apa Yang Terjadi Nah Ini Yang Terjadi Jika Laut Dipaksa Untuk Membobol Kunci Kontaknya Dia Mesin Tidak Akan hidup Dan Alarmnya Berbunyi Alarmnya Berbunyi Pasti Membuat Si Pencurinya Akan Ketar Ketir Duluan Gitu Teman Teman Nah Kalau Dimatikan Dia Mati Coba Kalau Ini Dicolokkan Dicolokkan Lalu Dihidupkan Nah Dia Tidak Terjadi Apa Apa Normal Coba Hidupkan Mesinnya Nah Mesin hidup Mesin hidup Mesin hidup Kalian Bisa Lihat Mesinnya hidup Jadi Dia Berfungsi Normal Motornya Berfungsi Normal Ketika Itu Dicolokkan Nah Oke Teman Kenapa Saya Pilih Metode Ini Karena Saya Kira Kalau Menggunakan Saklar Itu Suka Ada Yang Lupa Untuk Mengontak Mengonkan Saklarnya Jadi Saya Membuat Yang Seperti Ini Pasti Ada pertanyaan Dari Kalian Bagaimana Kalau Misalnya Pencurinya Membawa Soket Itu Juga Ya Mau Gimana Lagi Kan Kita Meminimalisir Yang namanya Terjadi pencurian Gitu Kan Jadi Kalau Misalnya Malingnya Bawa Soket Begitu Begitu Juga Seenggaknya Dia Juga Belum Tahu Kalau Disitu Ada Alarm Model Colok Begitu Jadi Ketika Dipaksa On Maka Keburu Alarmnya Bunyi Duluan Pasti Akan Membuat Pemiliknya Merasa Curiga Dan Menghampiri Motornya Gitu Teman Teman Oke Jaga Kesehatan Kalian Dan Jaga Kendaraan Bermotornya Jangan Sampai Banyak Pencurian Terjadi Jangan Sampai Terjadi Lagi Ini Hanya Sekedar Sharing Ilmu Jika Banyak Kekurangannya Mohon Maaf Saya Hanya Membantu Dan Mencoba Untuk Berbagi Ilmu Kepada Kalian Semua Jangan Lupa Untuk Subscribe Share Dan Juga Like Jika Belum Tekan Nombor Lonceng Juga Terima Kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh